Komisi 2 DPR RI meminta Kemendagri memberikan jaminan terhadap surat edaran terkait pemberian wewenang kepada penjabat kepala daerah dalam pemutasian ASN agar tidak disalahgunakan. Dalam kunjungan spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin meminta Mendagri terus melakukan pengawasan terkait rotasi pemindahan ASN. Menurut Yanuar, pemindahan pegawai ASN tidak semudah yang terjadi karena ada proses yang harus dilalui. Kenapa tidak akan terjadi? Oleh karena pengawasannya akan diperketat, proses akan diperketat. Agak semudah itu melakukan rotasi-mutasi pemindahan pegawai. Karena Mendagri menggaranti tentu Komisi 2 harus memberikan trust, memberikan pembuktian. Kita lihat nanti, betul nggak itu Mendagri menggaranti bahwa surat edarannya clear dan aman. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Mendagri tujuannya mempermudah agar semuanya tidak harus lapor ke Mendagri. Mardhani berharap surat edaran Mendagri tidak disalahgunakan dan tidak melakukan perubahan struktural secara fundamental untuk menjaga konduktivitas suatu instansi. Mendagri sudah menjelaskan bahwa itu untuk memudahkan agar semuanya tidak harus lapor ke Mendagri. Tetapi kami melihatnya ini peluang disalahgunakannya besar. Mestinya betul-betul tidak ada pintu bagi PLT untuk melakukan perubahan fundamental. Apalagi alasannya cuma asalatan teknis. Biar kondusif, tidak ada perubahan, tapi Mendagri kerja keras sedikit jauh lebih baik. Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.